Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Perkenalkan, saya Dr. Houdini Pradana Wan Subagio Spesialis Anastesi dan Terapi Intensif Saya sebagai Kepala Instalasi Gawa Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pegiri Sobat RSKK, disini saya akan sedikit menjelaskan Apa itu sistem triase di instalasi gawa darurat atau IGD Berbeda halnya dengan unit rawat jalan atau poliklinis Dimana pelayanan pasien berdasarkan sistem antrian nomor pendaftaran Pelayanan di IGD menggunakan suatu sistem yang dinamakan triase Apa itu triase? Triase merupakan proses khusus memilah pasien Berdasarkan beratnya cedera atau penyakit Untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi kegawat daruratan Prinsip triase diperlakukan sistem prioritas Yaitu penentuan atau penyeleksian Mana yang harus didahulukan mengenai penanganan yang mengaju pada tingkat kegawat daruratan atau ancaman jiwa Untuk prosedur triase Pertama, saat pasien datang ke IGD Pasien akan diterima tenaga kesehatan di IGD rumah sakit di ruang triase Di ruang triase dilakukan pemeriksaan singkat dan cepat Untuk menentukan derajat kegawat daruratan oleh tenaga kesehatan dengan cara Menilai tanda vital dan kondisi umum pasien Menilai kebutuhan medis Serta menilai bantuan yang memungkinkan dan prioritas penanganannya Pasien dikelompokkan menurut kegawat daruratannya dengan memberi kode warna Untuk kategori merah merupakan prioritas pertama atau area resusitasi Misalnya pasien dengan cedera berat yang mengancam jiwa Yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong dengan segera Kategori kuning merupakan prioritas kedua setelah kategori merah Misalnya pasien yang memerlukan tindakan namun tidak ada ancaman jiwa yang segera Untuk kategori hijau merupakan prioritas ketiga Misalnya pasien dengan cedera minimal Pasien yang masih dapat berjalan dan kondisinya yang relatif stabil Untuk kategori hitam atau prioritas nol Disini adalah pasien yang sudah meninggal dunia saat pasien datang ke IGD Pasien kategori merah dapat langsung dilakukan tindakan di ruang resusitasi Tetapi bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut Pasien dapat dipindahkan ke ruang operasi atau ke ruang perawatan intensif Untuk pasien dengan kategori kuning yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut Dapat dipindahkan ke ruang observasi atau menunggu setelah pasien dengan kategori merah Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan Atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan Maka pasien diperbolehkan untuk dipulangkan Dengan sistem teriasa ini diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat tertolong Dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal Utamanya di instalasi gawa darurat Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Salam sehat sahabat RSKK Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RSKK kami semakin baik